Aksi dua warga negara asing melakukan aksi hipnotis pada kasir di toko oleh-oleh di Malang viral di media sosial. Mereka beraksi dengan modus menukarkan uang pecahan ke kasir. Inilah rekaman CCTV di toko oleh-oleh yang kasirnya menjadi korban hipnotis. Salah satu toko yang menjadi korban adalah toko pihak mangkok di Jalan Semeru, Kota Malang, Jawa Timur. Saat membayar, salah satu bule berpura-pura membeli barang dan mengalihkan perhatian kasir dengan berpura-pura menukarkan uang dolar. Setelah dicek, satu juta rupiah raib dari meja kasir. Dia itu bayar, waktu itu 11 ribu dia bayar 50 ribu. Nah, yang satu orang ini tiba-tiba ke saya itu dia beli kartungan kunci. Dari situ kan saya melayangi. Di situ dia tanya-tanya kayak kalau kita tukar uang dolar tuh gimana ya? Terus satu dolarnya tuh berapa? Terus dari situ temen saya tuh bilang, Mbak ini mau tukar uang, tapi dia minta satu-satu dikeluarkan dan itu uangnya sudah dikeluarkan semua dari meja kasir. Di situ saya tanya kayak, kok uangnya dikeluarkan semua? Ya, orang ini soalnya minta kayak gitu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.